J-O6 Dragons Ini memang cukup menarik, karena pertandingan melawan Ansan Greeners akan menjadi reuni bagi Asnawi Mangkualam. Pasalnya, Asnawi sempat membela Ansan Greeners selama dua musim, dan pada musim ini dia berpindah ke J-O6 Dragons. Harapan Asnawi di J-O6 Dragons ingin mendapatkan kesempatan untuk lolos ke Kalik musim depan. Di pertandingan ini, Asnawi menempati posisi back sayap kanan pada babak pertama, penampilan Asnawi di posisi tersebut cukup kurang efektif karena berbeda sekali saat Asnawi bermain di posisi kiri. Asnawi kurang banyak melakukan akselerasi ke depan, penampilannya tak seperti pada beberapa pertandingan sebelumnya, kini dia lebih terfokus di lini belakang, akibat buruknya performa back tengah J-O6 Dragons. Ada beberapa kali blunder fatal dilakukan oleh pemain J-O6 Dragons, ini yang mengakibatkan fokus Asnawi harus lebih berhati-hati. Dengan posisi seperti ini, sulit untuk Asnawi mengembangkan permainan karena harus fokus juga dalam menjaga kedalaman pertahanan. Alhasil, perubahan pun akhirnya dilakukan oleh pelatih J-O6 Dragons. Di babak kedua, Asnawi mengalami perubahan posisi dengan menempati sisi kiri. Ini menjadi rotasi yang dicoba diterapkan oleh pelatih J-O6 Dragons, setelah pada pertandingan sebelumnya Asnawi lebih efektif berada di sisi kiri. Tujuannya, tentu berharap banyak umpan-umpan panjang diberikan oleh Asnawi, kepada para pemain depan J-O6 Dragons karena akurasi umpan Asnawi memang sangat bagus. Ada beberapa upaya yang coba dilakukan oleh Asnawi, namun sayangnya umpan-umpannya belum bisa dimaksimalkan. Bahkan ada sebuah momen menarik, ketika Asnawi dengan cekatan berhasil membelokkan arah bola tendangan pemain Ansan Greeners. Andai pada saat itu bola tersebut tidak berbelok arah, bisa dipastikan sudah menjadi sebuah gol karena penjaga gawang J-O6 Dragons sudah mati langkah. Namun sungguh sangat disayangkan, ketika itu pemain J-O6 Dragons harus hilang fokus, dan alhasil pada menit 89 mereka kecolongan gol dan menjadi penentu kemenangan dramatis bagi Ansan Greeners. Kekalahan tersebut berdampak pada posisi J-O6 Dragons, yang harus kembali tertahan di papan tengah. Padahal sebelumnya, J-O6 Dragons bisa untuk menatap persaingan di papan atas, namun lagi-lagi karena hasil buruk pada laga ini menjadi catatan hitam bagi pelatih J-O6 Dragons.